Menjelang diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di seluruh Indonesia, Satgas COVID-19 Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi persiapan penerapan PPKM level 3 di Kota Pontianak di ruang rapat kantor Wali Kota Pontianak kami sepagi tadi. Wali Kota Pontianak Edirus di Kamtono menerangkan rapat koordinasi ini digelar untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Kalbar terkait penerapan PPKM level 3 sebagai implementasi mendagri nomor 62 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022. Edi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggelar kegiatan perayaan tahun baru termasuk arak-arakan malam pergantian tahun baru. Selain itu ASN, TNI, Polri juga dilarang cuti selama diberlakukannya PPKM level 3. Penerapan PPKM level 3 ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya parian baru COVID-19 serta mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Upaya dilakukan dengan memperketat penerapan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas masyarakat. Maulid PON TV memberi tekan.